Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada hal yang sama ini membawa penerusnya dan berdiskusi bersama secara empat mata di Taman Veranda. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berbincang bersama Perdana Menteri Singapura incumbent Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura selanjutnya Lawrence Wong selama 15 menit di Taman Veranda Istana Bogor, Jawa Barat. Setelah itu Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong membawa sejumlah rombongan menteri ke dalam area istana untuk melakukan penanda tangan dan tiga nota kesepahaman kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura. Di antaranya adalah soal penguatan kerjasama di bidang pertahanan dan ekstradisi, yang kedua adalah soal investasi dan ekonomi hijau, serta yang ketiga adalah terkait pengembangan farmasi. Bagi Lee Hsien Loong, Leader Street Retreat, kali ini merupakan agenda ketujuh sekaligus yang terakhir baginya sebagai Perdana Menteri. Tadi saya dengan PM Lee telah membahas beberapa hal. Yang pertama di bidang politik dan pertahanan, kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian fear, pertahanan, dan ekstradisi, yang kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh. From the present leadership to the next, we committed to look ahead, to build on the strong foundation, and to expand our cooperation. I'm glad that Presiden Jokowi and I are handing over the bilateral relationship in good state to our successes. And I have every confidence that Pak Prabowo and DPM Lawrence will continue to bring the relationship to greater heights. May Singapore-Indonesia ties continue to flourish far into the future, or as you would say, maju jaya. Thank you very much.